Dengan memberi kepercayaan, maka orang yang kita percayai, dia merasa dipercaya dan tumbuh relasi. Saya contoh kasih aplikasi dalam pernikahan. Jadi ketika orang belajar untuk memberikan kepercayaan, maka yang dipercaya biasanya bertumbuh dalam kepribadian. Memang ada kasus yang lain, dipercaya lalu korupsi, dipercaya lalu selingkuh. Maka tentu Anda harus mulai memberikan kepercayaan secara terbatas, bertahap, sampai akhirnya Anda bisa percaya sepenuhnya. Nah, ketika relasi mencapai bisa percaya sepenuhnya, Anda bahagia. Ketika saya kongsian dari tahun 92 sampai hari ini, tidak bubar-bubar. Kenapa? Karena kami mencapai rasa bisa percaya 100%. Karena kami belajar dalam hidup ini untuk bisa dipercaya dan memberikan kepercayaan. Terima kasih telah menonton!